Kita ingin informasi pertama, Pemirsa Pengunjuk Rasa mengatasnamakan Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda 2 Nasional Garda Indonesia berunjuk rasa di patung kuda Jakarta Pusat. Mereka menganggap pemerintah belum berbuat banyak dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan untuk mitra perusahaan aplikasi. Pengunjuk rasa menuntut revisi dan penambahan pasal Permen Kominfo No. 1 tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersil untuk kemitra ojek online dan kurir online di Indonesia. Mereka juga menuntut Kominfo untuk mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia. Pengunjuk rasa menuntut dihapusnya program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi. Dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online. Mereka menuntut penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator, menolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver, dan menuntut legalkan ojek online di Indonesia dengan surat keputusan bersama kementerian terkait membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus. Pemirsa ratusan driver ojek online dan kurir menggelar aksi unjuk rasa di kawasan patung kuda Jakarta, di mana sejumlah tuntutan disampaikan salah satunya soal kesejahteraan pengemudi dan payung hukum untuk mereka. Ratusan pengemudi ojek online dan kurir sejabodetabek mulai berdatangan ke kawasan patung kuda sejak pukul 1 siang. Masa yang tergabung dalam koalisi ojol nasional menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan sejumlah tuntutan. Tuntutan mereka fokus pada kesejahteraan pengemudi dan legal standing atau payung hukum. Para pengemudi ojek dan kurir online ini menyampaikan keresahannya selama jadi mitra perusahaan aplikasi. Salah satu yang dikeluhkan pemirsa terkait tindakan suspend atau penonaktifan akun pengemudi dengan seenaknya dari perusahaan aplikasi. Saya sebagai draper gojek merasa saya dari tahun 2019 di drap. Intinya jangan ada keseringan suspend, keseringan suspend, potongan itu harus manusiawi. Yang ke satu, double order. Yang kedua, ongkos nggak sesuai. Yang ketiga, kita nggak pakai atribut, mau ke mall aja kita ribut sama siapa. Itu alasengah kenapa. Dan yang ketiga, tolonglah tingkatan kesejahteraan mitra. Saya yang kerja di lapangan, kulu kesah. Kita yang kehujanan, kepanasan, cacimaki, kita udah kenyang. Aplikator yang hanya duduk melihat hukum. Tolonglah, buka mata hati dia. Kita di bawah. Panas-panasan gimana-gimana. Ya mudah-mudahan dengan aksi ini semua, tutupan kita berhasil. Udah itu aja. Kepala Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional, Rahman, mengatakan aksi demonstrasi yang dilakukan karena ketidakadilan dalam bisnis antara aplikator dengan mitra pengemudi Ojek Online. Sasaran aksi demonstrasi ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tuntutan revisi atau penambahan pasal dari Peraturan Kominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial. Rahman berharap para pengguna jasa ojek online mencari atau menggunakan cara lain untuk memenuhi kebutuhan hari ini. Rahman meminta Kominfo wajib mengevaluasi, memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur tidak adil terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia. Aksi hari ini murni diinisiasi oleh KON. Saya pertegas kembali diinisiasi oleh KON, Koalisi Ojo Nasional. Yang mana tuntutan pada hari ini adalah revisi atau penambahan pasal di Peraturan Kominfo No. 1 Tahun 2012, Mbak. Itu mengenai formula tarif layanan jasa pos komersial yang selama ini kita merasa belum ada aturan main sehingga perusahaan-perusahaan aplikasi dengan seenaknya bermain harga yang tidak manusiawi. Karena dalam pasal 1 ayat 5 ketentuan umum Perkominfo tersebut bahwa menyatakan pemerintah tidak menetapkan tarif layanan pos komersial yang berarti diserahkan kepada pasar. Makanya hari itu kami turun ke lapangan dan ingin meminta kepada pihak pemerintah merevisi atau menambah pasal tersebut, Mbak. Sehingga para aplikator tidak semena-mena perang harga. Itu aja untuk kita nyari. Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa driver ojek online ternyata juga digelar di Yogyakarta, Pemirsa. Masa konvoy dengan kendaraan dan berorasi meminta regulasi tarif dinaikkan. Beginilah situasinya pemirsa masa dari berbagai komunitas ojek online di Jakarta. Masuk kami di Yogyakarta. Di mana ratusan pengemudi ojek online konvoy dengan kendaraan mereka untuk memprotes atas ketidakadilan yang mereka rasakan, Pemirsa. Konvoy ini dilakukan mulai dari Tuguh Pal Putih hingga kawasan titik 0 km dalam orasi menuntut regulasi tarif pengantaran makanan dan barang serta kenaikan tarif penumpang. Menurut mereka sudah dua tahun tidak ada perubahan sedangkan harga BBM mengalami kenaikan. Selama unjuk rasa ini digelar, para pengemudi ojek online sepakat tidak memberikan pelayanan kepada pelanggan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibia atau ASI mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat KPU Jawa Barat menggunakan mobil klasik. Dalam pendaftarannya pasangan ASI didukung tiga partai politik yaitu Nasdem, PKS, dan P3. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Ahmad Syaihu dan Ilham Habibia konvoy dari kawasan Sersan Bajuri, Bandung menuju ke kantor KPUD Jawa Barat. Mereka konvoy menggunakan mobil VW sambil menyapa warga di sepanjang perjalanan diiringi oleh simpatisan dari partai PKS, Nasdem, dan P3. Ahmad Syaihu dan Ilham Habibia merupakan pasangan kedua yang daftar ke KPU Provinsi Jawa Barat setelah sehari sebelumnya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftar di KPUD Jawa Barat. Alhamdulillah kita sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Barat diterima langsung oleh Ketua KPUD Jawa Barat beserta para komisioner lainnya disaksikan juga oleh Ketua Bawaslu beserta komisionernya dan juga partai-partai pengusung. Alhamdulillah tentu kita dengan pendaftaran ini meyakinkan diri untuk insya Allah bisa maju dalam kontestasi di Pilkada 2024 yang akan datang. Ahmad Syaihu saat ini menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Ia juga menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Politisi PKS ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi pada tahun 2013 hingga tahun 2018. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009 hingga tahun 2013. Sementara bakal calon Wakil Gubernur Ilham Habibi adalah putra pertama Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibi dan Hasri Ainun. Ia pernah menjadi Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia pada tahun 2021 hingga tahun 2026. Ia juga berstatus sebagai Ketua Umum Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia. Hingga kini sudah ada dua pasangan calon yang mendaftar ke KPU Jawa Barat yaitu pasangan Deddy Erwan dan Syaihu Ilham. Meski demikian, di hari terakhir ini KPU Jawa Barat menutup pendaftaran hingga pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat. Dari Bandung, Jawa Barat Ervan David, Ainyus, melaporkan. Pemirsa majunya Pramona Anung ke Pilkada Jakarta membuka kemungkinan jembatan komunikasi antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo, pemirsa. Tak hanya itu, Pramona juga dekat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Resminya Pramona Anung dan Rano Karno mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta mengejutkan sejumlah pihak. Diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mempercayakan Pramona Anung maju di kontestasi Pilkada Jakarta meskipun di luar radar elektabilitas. mendapat tugas dari Megawati Pramona pun mengaku terpanggil untuk memajukan Jakarta. Saya untuk turun 12 titik sehari saya bilang, baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Karena waktu tidak terlalu lama jadi saya maju betul-betul awalnya, terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD nggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga nggak. Tetapi sekali lagi, saya kalau ditugaskan saya akan fight. Menariknya, sosok Pramona Anung yang juga menjabat sebagai sekretaris kabinet dekat dengan Presiden Jokowi Dodo. Bahkan, Pramona sempat meminta izin kepada Presiden secara langsung terkait maju ke Pilkada Jakarta. Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telpon langsung dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung beliau tertawa terbabak. Beliau bilang begini, Mas Maju, Mas Maju. Karena kalau berdua memang kadang-kadang beliau memanggil Mas Maju. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin, Bapak, izinkan. Saya izinkan, Mas harus Maju. Jadi, inilah yang saya komunikasikan dan terus terang teman-teman media pasti tahu, saya sama semua menteri juga berhubungan sangat baik. Bahkan beberapa ketua umum partai, tapi saya nggak sebut namanya ya, sudah menyampaikan ke saya, Mas, saya walaupun dukung yang lain, udah untuk Jakarta saya pasti kemas. Kepiawayan Pramono Anung membangun hubungan baik bersama jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju, tak terkecuali juga dengan Menteri Pertahanan, yang juga Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Pramono Anung mengaku bukan politikus hitam putih dan menjalin komunikasi koordinasi baik dengan Prabowo Subianto membahas kebijakan-kebijakan pemerintah. Apakah majunya Pramono Anung bersama Rano Karno menjadi jembatan komunikasi antara Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Tim Liputan Ainews melaporkan. Posisi Anies Baswedan semakin berada di ujung tanduk. Pendaftaran Pramono Anung Rano Karno sekaligus mengunci peluang Anies maju di Pilkada Jakarta. Anies Baswedan menjadi satu-satunya calon yang hingga saat ini pemersa belum memiliki kendaraan politik untuk maju Pilkada. Nasib politik Anies Baswedan berada di ujung tanduk pasya PDI Perjuangan mendukung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Meski sebelumnya Anies Baswedan digadang-gadang akan dipinang PDI Perjuangan bersama Rano Karno, namun rencana itu kandas saat Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar ke KPUD Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana nasib Anies di Jakarta? Meski di ujung tanduk, Anies Baswedan masih punya harapan untuk maju dalam gelaran Pilkada Jakarta. Belakangan tersiar kabar Partai Kebangkitan Bangsa memberikan dukungannya pada Anies Baswedan. Namun, lagi-lagi kabar itu belum bisa dikonfirmasi karena Anies Baswedan belum mengetahui hal tersebut. Berdoakan sejarah semuanya berjalan lansar, Jakartanya maju, tenang, jaduh, dan mungkin sejauh. Pak, soal isur yang PKB itu bener nggak, Pak? Yang bersurah ke Pak Anies itu, Pak. Belum tahu, Pak. Tapi Pak Anies tahu kepastian PDC nggak menjadi ujung bapak dari kapan dan dari siapa, Pak? Iya, Pak. Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waktu pendaftaran paslon di Pilkada Jakarta semakin sempit. Sementara Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno telah mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Jika tak keluar gelanggang, maka Anies Baswedan harus cepat melakukan manuver dan lobby-loby politik agar dirinya mendapat kendaraan untuk ikut serta dalam Pilkada Jakarta. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Pada hari kedua, tahapan pendaftaran Cagup-Cawagup, dua pasangan secara resmi telah mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jakarta. Pendaftaran kedua pasangan dinyatakan lengkap dan dijadwalkan menjalani tes kesehatan di akhir Agustus mendatang. Pemirsa kedua pasangan bakal calon ini diantaranya adalah Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan serta pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Katua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengungkapkan pendaftaran kedua pasangan ini dinyatakan lengkap di mana kedua pasangan lalu dijadwalkan menjalani tes kesehatan pada akhir Agustus 2024. Pasangan independen non-partay untuk Pilkada Jakarta Dharma Pongrekun Kunwardana mendaftarkan diri ke KPU Jakarta malam ini. Pemirsa pasangan independen Dharma Pongrekun Kunwardana sengaja mendaftarkan diri sebagai Bacagup-Cawagup di hari terakhir. Dharma Kun dijadwalkan datang ke KPU Jakarta pada malam hari pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui informasi terbaru tentang pendaftaran pasangan independen non-partay Pilkada Jakarta Dharma Pongrekun Kunwardana di gedung KPU Jakarta sudah ada rekan Henry April lah di sana. Henry apakah pasangan independen Dharma Pongrekun Kunwardana sudah tiba di KPU Jakarta Henry. Ya baik, selamat malam Yudi dan juga Pemirsa dapatkan disampaikan terkait pada hari terakhir pendaftaran pada Pilkada Pemiliran Gubernur di Jakarta pada Pilkada Serentak 2024 hingga saat ini memang pada hari terakhir ini tercatat ada pun pendaftaran pada independen ini ada Dharma Pongrekun dan juga pasangannya yakni Kunwardana juga yang akan terkonfirmasi hadir tepat hari ini. memang nantinya para pasangan ini yang pasangan independen ini akan hadir tepat 10 menit lagi akan hadir bersama dengan 200 siring-iringannya dari kantor pemenangannya yakni yang berada di antasari memang terkonfirmasi kehadirannya tepat pada buku 19.00 namun jika kita dapat gambarkan situasinya memang kami dari Wak Media masih menunggu kehadiran dari pasangan independen ini yakni Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana yang akan terkonfirmasi melakukan pendaftaran untuk pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta 2024 tentu kita akan terus memantau situasinya dan terus memantau kehadiran dari Dharma Kusendirian namun jika kita dapat gambarkan memang situasinya memang dalam penyambutan para calon pendaftaran ini ini nantinya disambut meriah dengan tarian-tarian dari ciri khas Jakarta berikut juga dengan ondel-ondel bahkan hiasan-hiasan yang ada di sekitaran KPUD Jakarta ini memang juga nantinya kita akan terus memberikan update informasi karena hingga saat ini kami terus menunggu kehadiran dari pasangan independen ini yakni Dharma pengerekun dan juga kunung hardana sementara Yudi baik Henry terima kasih informasi dari Anda kami masih menantikan mengenai selesainya pendaftaran yang diajukan dari pasangan independen tersebut selamat bertugas kita kembali kita ke informasi lainnya Pemirsa terkait penanganan cacar monyet atau MPOX pemerintah mempersiapkan upaya preventif sejauh ini semua kasus positif cacar monyet mekanisme penularannya dari hubungan seksual beresiko disertai kondisi imunodefisiensi mengatasi kasus cacar monyet atau MPOX di Indonesia pemerintah mempersiapkan pengadaan vaksinasi untuk kelompok seksual beresiko atau kontak erat dengan penderita cacar monyet ini jauh ini semua kasus positif cacar monyet mekanisme penularannya dari hubungan seksual beresiko disertai kondisi imunodefisiensi vaksinasi bersifat massal ataupun vaksinasi umum dibeli masyarakat belum dibutuhkan dari data penyebaran kasus terbanyak di Jakarta ada 59 kasus Jawa Barat 13 kasus Banten 9 kasus dan Jawa Timur 3 kasus di tahun lalu 2023 pemerintah telah memberikan vaksinasi kepada 495 orang yang berkontak erat dengan penderita cacar monyet sedang dalam proses pengadaan untuk melakukan vaksinasi kepada kelompok seksual berisiko tertentu dan juga kontak erat kasus positif yang ditemukan kasus sehingga vaksinasi saat ini belum dibutuhkan untuk vaksinasi secara massal maupun vaksinasi secara umum yang dibeli oleh masyarakat kita akan menunggu kebijakan atau regulasi lebih lanjut yang direkomendasikan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan yang sebelumnya tentunya pasti sudah ditentukan oleh BPOM Sebelumnya Presiden Joko Widodo malam terima kasih sudah bergabung di dialog pada malam hari ini dokter apakah ada peningkatan jumlah kasus yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir terkait kasus MPOX ini di Indonesia Ya terima kasih jadi sejak dideklarasikannya atau dideklar oleh WHO tanggal 14 Agustus bahwa kedaruratan kesehatan khususnya terhadap MPOX dulu namanya cacar air sekarang MPOX jadi Alhamdulillah untuk kasus di Indonesia belum ada ya sejak Agustus ini jadi tahun 2024 kami ingin sampaikan kasus yang ada di Indonesia ada 14 ya sejak Januari Februari Maret dan seterusnya tetapi sejak bulan Juni sampai bulan Agustus ini tidak ada lagi penambahan kasus ya jadi satu sisi kita tetap waspada karena peringatan dari WHO ini kegawatan kegawatan ini merupakan yang harus diwaspada oleh seluruh bangsa termasuk Indonesia baik dokter wilayah mana saja yang penyebaran kasus ini tertinggi dokter ya jadi dari 14 tadi Jakarta ya Jakarta kemudian Banten Jawa Barat Jogja dan Jawa Tengah ya itu hanya 14 kasus tetapi 14 kasus ini semuanya sudah sembuh ya jadi sudah sembuh dan sampai saat ini kita terus melakukan surveillance ya melakukan pelacakan-pelacakan apabila ada tercurigaan atau suspek masyarakat yang bergejala MPOX ini gitu ya baik dokter Syahril kalau mengenai penyakit MPOX ini gejala awalnya itu seperti apa dok sehingga masyarakat tahu bahwa ini adalah identifikasi dari penyakit MPOX jadi supaya diketahui sebetulnya MPOX ini sudah penyakit yang lama ya endemis terutama di Afrika Tengah dan Afrika Barat ya sejak tahun 1970 cuman kasusnya tidak terlalu banyak endemis di daerah di negara tersebut tetapi di tahun 2022 itu ada peningkatan kasus kemudian tahun 2024 ini juga ada peningkatan kasus sehingga WHO memberikan warning ya terhadap kegawatan terhadap MPOX ini gitu ya jadi untuk diketahui oleh masyarakat ada dua hal yang penting ya satu adalah gejala yang kedua adalah cara penularan gejalanya seperti cacar air atau cacar ya maka MPOX ini kan ada masa inkubasinya sampai 21 hari ada dua fase fase invasi yang kedua fase erupsi invasi ini yang khas adalah demamnya tinggi ya 38,5 atau 39 itu tinggi kemudian sakit kepala yang luar biasa sakit seluruh tubuh dan ada yang khas lagi yaitu pemisaran penenjar limpe ya penenjar leher di sini itu sekitar 3-5 hari nah ya setelah itu nah ini yang paling khas yaitu tadi ruam-ruam atau luka-luka atau pistol-pistol yang ada di muka maupun di tubuh cacar lah gitu ya yang awalnya merah terus berisi cairan seperti cacar air ya dok ya keluar nanak ya mirip-mirip ya cuman tadi khasnya ya ada pemisaran penjali di sini dan ada harus riwayatnya ya kontak langsung yang harus kita ketahui ini masyarakat pada ini jadi intinya nah kedua adalah penularannya ya jadi penularan ini bukan seperti covid ya kalau covid kan air bone atau droplet ya melalui udara kalau dia melalui kontak ya plus kontak yaitu berjabatan tangan berciuman berpelukan berhubungan seksual tidur bareng dan sebagainya jadi kalau memang kita melakukan kontak ini kepada penderita maka itu potensi untuk menular nah dua hal ini yang penting bagi masyarakat ya bagaimana prosedur yang harus diikuti jika seseorang mencurigai dirinya atau dia mengetahui rekannya terinfeksi dok jadi langsung ke dokter atau pelayanan kesehatan bisa di pusus mas bisa di rumah sakit nah nanti akan dilakukan screening ya di sana ya melalui apa namanya wawancara kemudian melakukan dengan tes namanya tes PCR ya untuk melihat apakah memang ada virus itu kemudian dilakukan lagi pemeriksaan laboratorium lagi yang disebut dengan WGS atau full genome scansing untuk menentukan jenis MFOX nya jadi untuk dokter tugas kesehatan kemudian rumah sakit sudah paham ini semua ya jadi apalagi kalau sudah timbul yang khas tacar di muka dan itu maka ini suatu khas nah memang agak kesulitan kalau belum timbul ya tadi ruam-ruam tadi ya atau pistola-pistola yang ada di muka maupun di badannya saya ingat dulu waktu COVID cara pencegahannya karena droplet menggunakan masker ya salah satu upaya membatasi penyebaran ini kemudian kalau MFOX ini kan lewat sentuhan yang tadi dokter Syahril sampaikan bagaimana pencegahan harus dipahami masyarakat dok agar terhindar dari virus MFOX ini dok yang pertama adalah kita tahu dulu kalau kita atau orang itu ada gejala MFOX ya tadi yang saya sebutkan tadi ya nah terutama lagi kalau ada orang itu habis berpergian atau datang dari tempat negara yang memang sedang wabah MFOX yaitu ada delapan negara di Afrika Afrika Tengah maupun Afrika Barat dan terakhir ini ada juga di Thailand itu kita waspada ini nah untuk itu itu yang paling kita utamakan nah selama kita tidak plus kontak tidak kontak kerat sama itu ya tidak akan tertular ya bukan melalui udara ya dok Syahril bagaimana upaya dari pemerintah dan kesiapan rumah sakit kita apakah juga sudah disiapkan seperti vaksinasi-vaksinasi obat-obatan khusus di rumah sakit untuk mengatasi persoalan MFOX ini dok ya jadi tahapan-tahapan peringatan MFOX ini harus kita lalui yang pertama kita selalu melakukan surveillance namanya ya surveillance itu melihat apakah ada masyarakat yang bergejala kemudian ada apabila ada dilakukan untuk apa namanya survei langsung ke masyarakat itu untuk melihat close kontak yang lain kemudian melakukan pencegahan-pencegahan terutama dengan vaksinasi dan apabila sudah positif maka pasien ini bisa hanya dilakukan isolasi yaitu cukup di rumah tidak lagi isolasi seperti kita COVID yang lalu ya nah kalau dia berat itu bisa dilakukan perawatan di rumah sakit supaya apa supaya tidak menolari yang lain jadi pada masa yang ringan pun kalau dia sudah ada gejala tadi maka itu menjadi sumber infeksi dan harus dicegah penularannya tapi kalau dia berat bahkan dia harus dirawat di rumah sakit untuk mencegah penyakitnya berlanjut atau bahkan bisa terjadi kematian gitu nah vaksinasi juga itu dilakukan saat ini WHO itu hanya merekomendasikan terbaik baik yang pertama diberikan kepada petugas kesehatan yang menangani yang kedua kepada petugas laboratorium yang ketiga kepada kelompok risiko tinggi risiko tinggi yaitu perilaku seksual yang menyimpang karena data dari negara-negara ini 96% itu adalah laki-laki dan 60% diantaranya tadi adalah perilaku seksual yang menyimpang terutama dari laki-laki yang suka ke laki-laki LSL nah untuk itu kelompok ini harus menjadi prioritas untuk dilakukan vaksinasi baik dokter Syahril terima kasih banyak sudah menjelaskan banyak hal informasi kepada masyarakat tentang MPOX ini ya dan saya tentunya mengajak pemirsa menyaksikan tanyangan ini semoga saja ya silahkan bagaimana dokter Syahril jadi karena kita ini saat ini menjadi Tuan Terumah Indonesia Afrika Forum ya tanggal 1-3 September yang akan datang di Bali maka pemerintah Indonesia menyiapkan apa namanya persiapan yang ketat sekali ya terutama kepada delegasi-delegasi yang datang dari negara-negara yang ada wabah tadi ya ada 8 negara Pongo Nigeria Uganda Afrika Selatan maupun Partai Gading itu harus pas pada betul dan kita lakukan screening yang ketat supaya tidak menjadi atau melari di dalam forum itu gitu loh kan baik 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 dokter Syahril tentunya kita juga mengajak masyarakat Indonesia untuk berdoa bersama-sama agar benar-benar Indonesia sehat ke depannya meskipun ada empoks dan penyakit seperti ini kita benar-benar aman dan terima kasih dok sudah bergabung di Dialog ini selamat malam jangan terima kasih Pada hari kedua tahapan pendaftaran cagup-cawagup dua pasangan secara resmi telah mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jakarta pendaftaran kedua pasangan dinyatakan lengkap dan dijadwalkan menjalani tes kesehatan pada akhir Agustus mendatang ya pemirsa kedua pasangan bakal calon ini diantaranya Pramono Anung Rano Karno yang diusung PDIP serta pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengungkapkan pendaftaran kedua pasangan ini dinyatakan lengkap kedua pasangan lalu dijadwalkan menjalani tes kesehatan di akhir Agustus 2024 Alhamdulillah pelaksanaan berjalan lancar yang pasti pada hari ini kami nyatakan berkas yang diberikan itu lengkap diterima dan lengkap untuk pendaftaran tentu kami ya kalau bicara Pilkada Jakarta pemirsa posisi Anies Baswedan semakin berada di ujung tanduk pendaftaran Pramono Anung Rano Karno mengunci peluang Anies maju di Pilkada Jakarta Anies menjadi satu-satunya calon hingga kini yang belum memiliki kendaraan politik untuk maju Pilkada dalam hal ini di Jakarta nasib politik Anies Baswedan berada di ujung tanduk pasca PDI Perjuangan mendukung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta meski sebelumnya Anies Baswedan digadang-gadang akan dipinang PDI Perjuangan bersama Rano Karno namun rencana itu kandas saat Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar ke KPUD Jakarta pertanyaannya bagaimana nasib Anies di Jakarta meski di ujung tanduk Anies Baswedan masih punya harapan untuk maju dalam gelaran Pilkada Jakarta belakangan tersiar kabar Partai Kebangkitan Bangsa memberikan dukungannya pada Anies Baswedan namun lagi-lagi kabar itu belum bisa dikonfirmasi karena Anies Baswedan belum mengetahui hal tersebut berdoakan sejarah semuanya ke Jalan Mansar Jakartanya maju tenang duduk dan mungkin sejantara Pak, soal isu yang PKB itu bener gak Pak? yang bersurat ke Pak Anies itu Pak belum tahu kita belum tahu Pak Pak, tapi Pak Anies tahu kepastian PDP gak menjadi usah membakar dari kapan dan dari siapa Pak? ya Pak belum tahu juga belum tahu Pak jadi belum tahu Pak iya siap makasih Pak ya Pak waktu pendaftaran paslon di Pilkada Jakarta semakin sempit sementara Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno telah mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta jika tak keluar gelanggang maka Anies Baswedan harus cepat melakukan manuver dan lobi-lobi politik agar dirinya mendapat kendaraan untuk ikut serta dalam Pilkada Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan ya Pemirsa harapan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta bisa dikatakan hampir pasti dipastikan kandas sudah pendaftaran Pramono Anung Rano Karno seolah mengunci harapan sang petahana untuk kembali berlagak di Jakarta nah menariknya setelah habis di Jakarta Anies Baswedan dikabarkan akan diusung PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Jawa Barat lantas akankah hal ini terbukti nyata apakah Anies bisa ikut berlaga dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024 membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom jurubicara Anies Baswedan Iwan Tarigan jurubicara Partai Demokrat Pak Diska Putri Pamungkas serta pengamat politik sekaligus juga dari SMRC ada Saidiman Ahmad saya Sapanar sumber saya Assalamualaikum selamat malam Bang Iwan Bang Saidiman dan Kak Diska apa kabar? Selamat malam kabar baik Baik terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindoprime pada malam hari ini tentu saya enggak buang-buang waktu banyak ya Bang Iwan benarkah Mas Anies sebentar lagi jadi Kang Anies nih Bang? Jadi kita juga belum bisa memberikan informasi banyak kepada pemirsa mampu masih karena kita juga menunggu kepastian semuanya ya dalam 5 jam ini tentunya dalam 5 jam ini nanti ada banyak persiraan seperti biasa ya film pres filek di kota-kota utama ya dan toko-toko utama biasanya itu ada perubahan-perubahan yang kita tidak bayangkan ya mungkin tidak ada bayangan masyarakat Pak Pramono Anung jadi Salon Gubernur Jakarta ya begitu-begitu juga nanti Pak Anies ya tentunya apakah Pak Anies akan bertarung di pilkada di 2024 ini ya entah dimanapun atau tidak ya nanti setelah ada kepastiannya setelah ada kepastian baru kita bisa menginformasikan kepada teman-teman seperti itu Mas Yudi berarti atau gini pertanyaannya Bang Iwan berarti apakah komunikasi politik dan lobby politik Mas Anies dengan PDI Perjuangan ini masih berjalan hingga sekarang berarti itu juga belum bisa kita pastikan karena waktu ini kan sangat sangat pik ya jadi hitungan detik jadi kita jurubicara juga belum bisa menyampaikan banyak karena memang belum sampai juga disampaikan karena memang terlalu sibuknya lah ya apakah bisa atau tidak nanti setelah setelah ada kepastian baru kita sampaikan kalau belum ada kepastian kita tidak berandainya nanti malah merusak suasana kalau kita mundur ke belakang nih Bang Iwan sosok Mas Anies ini apakah adalah sosok yang memang ingin mencalonkan diri punya keinginan untuk membangun suatu daerah dengan kemauan sendiri atau memang dia mendengarkan aspirasi kemudian mendapatkan tawaran dan mempertimbangkannya Bang Iwan sebenarnya jadi begini kalau kita lihat sejarahnya Mas Anies Mas Anies ini kan dari Menteri Pendidikan itu juga diminta ya kan ketika beliau jadi jurubicaranya Pak Jokowi kemudian diminta jadi jadi Menteri ya kemudian dua tahun disudahin sebagai Menteri mungkin hanya sekitar dua bulan dia beliau dipanggil lagi untuk bekerja ya di Jakarta ya begitu jadi Pak Anies ini lebih banyak karena memang seperti head hunter lah karena Pak Anies ini kan dia sangat berkualitas semua yang mengenal Pak Anies ini ya semuanya ya itu pasti mengatakan Pak Anies ini orang hebat ya doktor dari Amerika S1-S2 dari SMA sukses bebet-bibbit bobot ya artinya dari kakeknya Pak Lawan Nasional Bapak Ibunya berpendidikan dan tutur katanya ya semuanya lah ya begitu pidato ya kalau diska ini seneng pidato AHY ya ini Anies ini juga sangat luar biasa berpidato ya karena memang isi otak itu kan penuh gitu jadi apapun disampaikan dan beliau juga motivator jadi etika bibit-bibit bobot semuanya dapat dah jadi sehingga sering sekali dijadikan dipanggil lah ya dipanggil untuk ayo maju di sini maju di sana maju di sini mengerjakan ini seperti itu ya jadi begitulah Pak Anies sampai hari ini beliau itu tidak pernah mencalonkan begitu waktu di DKI juga ya karena saya ikuti prosesnya itu begitu selesai pilpres itu tiap hari warga juga karena melihat warga kan melihat itu Pak Anies ini kan baru satu periode ya dan kualifikasi kualifikasi kalau presiden kan bayangin aja Pak Anies dengan baru maju itu sudah punya meraih 45 juta suara dan juara kedua ya luar biasa kan jura kedua atau prais kedua tertinggi ya mengalahkan Pak Gajar yang jauh juga baik nah jadi prestasi-prestasi itu kemudian diminta lagi dan disalongkan kan sebenarnya kalau kita lihat pertama sekali yang menawarkan diri itu siapa PKB ya PKB PKS kemudian Nasdem tiga partai itu yang minta ke Pak Anies untuk maju lagi ke DKI itu kan kenyataannya seperti itu baik baik artinya tiga partai itu datang baik artinya ya Bang kalau misalnya Jawa Barat juga ada keinginan meminta ataupun mengajak Pak Anies Pak Soedan terbuka terbuka akan hal itu kita masih menunggu kepastiannya tapi begini saya ke Kak Adista baik saya ke maksudnya diminta diminta dimana-mana untuk membangun Indonesia ini kan luar biasa kan pekerjaan kita membangun bangsa ini kan sangat baik ya sangat mulia lah baik dimanapun Kak Adiska Putri Pamungkas jurubicara Partai Demokrat ya Kak Adiska begini pasangan dari Ridwan Kamil dan Suswono dengan koalisi yang banyak kemudian ada dinamika ya belakangan terjadi dan akhirnya PDI Perjuangan bisa mencalonkan masyarakat kan melihatnya kemungkinan akan menjadi pesaing ketat ada nama Anies Baswedan tapi ternyata Pramono Anung yang di luar radar elektabilitas nah kalau Demokrat sendiri melihat kita lihat di Jakarta terlebih dahulu ini seperti apa apakah tanda kutip meringankan kerja dari Kim Plus dalam hal ini juga Partai Demokrat atau justru ini adalah sosok yang harus diwaspadai ya pertama tentu kami melihat ini sebagai ini adalah semuanya keputusan-keputusan ini adalah hak prerogatif partai politik untuk bisa mencalonkan satu calon gubernur wakil gubernur atau justru mendukung yang jelas pasti setiap partai politik tentu punya pertimbangannya masing-masing misalnya seperti kami di Partai Demokrat kami melihat bahwa Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono adalah calon yang memiliki rekam jejak yang baik lalu kemudian juga kami melihat bahwa ada kesamaan visi kesamaan misi kami tentu ingin nanti semua kepala daerah ada kepala daerah kepala daerah yang menjadi jagoan kami tentu inginnya sama satu visi dan satu misi sehingga tidak hanya di nasional tapi juga di daerah kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik dan kami yakin bahwa itu juga yang dilakukan oleh PDIP lalu kemudian apakah PDIP kemudian memilih Pak Pramono Anung dibandingkan Pak Anies Baswedan misalnya tentu itu juga merupakan hak prerogatif yang tentulah ada ada pertimbangan-pertimbangan tentu saja salah satunya misalnya kalau kita berkaca di Partai Demokrat sendiri apabila ada kader-kader unggulan yang sudah teruji loyalitasnya di beberapa daerah kami juga dengan semangat akan mendukung hal tersebut dan kami rasa PDIP juga melakukan hal yang sama sebagai salah satu bentuk hak prerogatif Partai Politik untuk bisa memajukan kader-kader unggulannya dan kami juga melihat bahwa Pak Pramono Anung selama ini rekam jejak luar biasa dan sudah teruji loyalitasnya karena merupakan salah satu kader luar biasa dari PDIP dan kami melihat ini bukan untuk mempermudah atau atau justru meringankan tapi kami justru melihat ini sebagai bentuk dari demokrasi yang sesungguhnya dimana ada banyak pilihan nanti silahkan biarkan para pemilih Jakarta pemilih seluruh Indonesia memilih rakyatnya memilih untuk saat ini sudah banyak pilihan yang ditawarkan dengan banyak partai politik yang kemudian bisa mencolonkan lebih banyak lagi kader-kader terbaiknya dan kami rasa itu adalah bagian dari demokrasi untuk berkompetisi dengan baik kami rasa begitu jadi kalau misalnya sekarang di DKI Jakarta ada Pak Pramono Anu menurut saya itu adalah hak prerogatif PDIP untuk bisa mencalonkan kadernya yang kader unggulannya begitu sama dengan partai demokrat di berbagai daerah kami melihat ada banyak kader-kader unggulan kami yang sudah teruji loyalitasnya tentu kami akan memajukan kader sendiri tentu dan saya rasa itu juga yang dirasakan oleh PDIP seperti itu baik kadista yang menarik begini partai demokrat mengusung nama Deddy Mulyadi di Jawa Barat ya tentu sangat luar biasa banyak yang sudah mengenal Deddy Mulyadi tapi ketika nama Anies Baswedan muncul yang elektabilitas di Jakarta secara nasional juga pernah mengikuti kontestasi di Pilpres ini bagaimana mengantisipasinya begitu apakah ada kekhawatiran tersendiri dari partai demokrat dan tim pengusung dari Deddy Mulyadi kami percaya kalau kami sendiri kami selalu melihat bahwa yang diputuskan oleh partai demokrat adalah yang terbaik yang sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentu berdasarkan hak prerogatif kami sebagai partai politik untuk mendukung dan mengusung calon dan kami melihat Pak Deddy Mulyani selama ini sudah memiliki rekam jejak yang baik di Jawa Barat kami tahu bahwa beliau sebelumnya sudah menjadi bupati lalu kemudian ada banyak rekam jejak politik termasuk juga Bang Erwan Kang Erwan sendiri jadi kami melihat bahwa kami sangat percaya diri untuk bisa berkontestasi di sini begitu siapapun yang akan melaju nanti tentu semuanya ada plus ada minus tapi kami yakin dengan apa yang ada bersama kami yang sama visi dan misinya dan kami akan berusaha dari Partai Demokrat sendiri kami akan selalu mendukung pasangan calon yang terbaik yang kami usung untuk laga dengan sangat baik untuk bisa memenangkan kontestasi yang secara demokratis dan mudah-mudahan juga bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat apa yang disampaikan Mas Ahaye atau Partai Demokrat harapkan untuk pemimpin-pemimpin yang akan maju di Pilkada baik di Jakarta maupun Jawa Barat kalau kami selalu yang sama adalah kami harus punya kesamaan visi kesamaan misi untuk bisa memberikan kesejahteraan kemajuan dan juga untuk semua dan keadilan untuk semua dan itu yang kami selalu tanamkan untuk semua cakada-cakada yang kami usung dan kami dukung dan kami rasa itu yang menjadi kesamaan visi dan kesamaan misi yang ada di Pak Ridwan Kamil kita tahu sendiri rekam jejaknya seperti apa selama ini di Jawa Barat dan kami yakin dia juga akan bisa melakukan hal yang sama di DKI Jakarta dan begitu juga dengan putra daerah dari Jawa Barat yaitu Kang Deni Mulyadi bersama Kang Erwan jadi kami yakin bahwa yang pertama dan utama adalah bagaimana kita memiliki visi dan misi yang sama yaitu visi dan misi untuk sama-sama memiliki kesejahteraan kemajuan dan keadilan untuk semua dan kami rasa itu yang selalu menjadi Perdongkrat sejak awal berarti ya kita sih masih nunggu informasi dari Bang Iwan ya tapi begini Kak berarti bagaimana Bang Iwan saya bangit dulu karena saya ada jadinya jawaban oke baik terima kasih baik terima kasih kalau begitu kita lanjutkan lagi Kak Diska berarti Demokrat berani ya walaupun Anies Baswedan benar-benar nanti tampil di Jawa Barat Dari Mulyadi tetap berani melawan Anies Baswedan begitu ya Kak Diska kami rasa tidak ada yang perlu ditakutkan siapapun kita semua punya kita semua punya rekam jejak kita semua semua kami rasa juga pemilih-pemilih saat ini adalah pemilih-pemilih yang cerdas kita bisa lihat bagaimana track record sejak dari awal bagaimana rekam jejak politik dan bagaimana setiap pasangan calon dan juga kandidat-kandidatnya masing-masing berlaga dengan rekam visi dan kami yakin kami mendukung orang yang baik dan benar begitu dan kami rasa kita semua punya hak yang sama untuk bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah begitu baik Bang Saidiman Ahmad ini fenomena unik juga ya Bang Anies gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba ke Jawa Barat ini apa yang terjadi apakah ini hanya isu saja yang ada di udara ini gak ada poinnya tapi ternyata mungkin apakah ini juga bisa saja terjadi kalau Anda melihatnya seperti apa saya kira itu salah satu kemungkinan yang bisa terjadi jangan lupa bahwa Anies Baswedan kemarin kan ikut pilpres dan mendapatkan suara yang cukup banyak ya di Jawa Barat sekitar 31% ya dari total pemilik Jawa Barat itu memilih Anies Baswedan dan walaupun tentu saja Jawa Barat adalah kandangnya Pak Prabu Subianto karena berkali-kali Pak tiga kali pemilihan presiden itu Pak Prabu di sana tetapi saya kira Anies Baswedan tiba-tiba muncul ya meraih sekitar 31% dan bahkan menang di salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Kuningan tempat kelahiran Pak Anies Baswedan jadi sebetulnya Pak Anies ini juga adalah orang Jawa Barat kalau kemudian muncul apa ya muncul dugaan kemungkinan Anies ke Jawa Barat saya kira itu cukup realistis apalagi kalau kita melihat masih ada dua partai di Jawa Barat yang belum definitif calonnya yaitu PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa dan dua partai inilah yang belakangan setelah partai-partai setelah PKS dan Nasdem tidak lagi bersama Anies dua partai inilah yang belakangan ini santer diisukan itu dekat melakukan pembicaraan dengan Anies Baswedan PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa bahkan Partai Kebangkitan Bangsa terakhir itu diisukan akan mendukung Anies Baswedan di Jakarta tapi saya kira itu sudah tidak mungkin karena PKB juga ikut di dalam mendukung Ridwan Kamil di Jakarta tapi untuk Jawa Barat itu saya kira masih masih kemungkinan kalau kita lihat komposisi suara dua partai ini itu sekitar 26,67% di Jawa Barat jadi sangat potensial untuk mendukung tokoh sepopuler Anies Baswedan Bang Saidiman 31% pemilih Anies Baswedan di Jawa Barat ini apakah pemilih loyal yang baik untuk Pilpres untuk Pilkada akan tetap memilih Anies Baswedan menurut saya angka itu menarik untuk dilihat karena itu tadi kita lihat bahwa Jawa Barat ini selalu menjadi ditahan dulu Bang Saidiman kita simak dulu informasi berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh relawan-relawan independen yang telah mendukung kami Sehingga kami bisa sampai pada posisi hari ini Kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah membawa kami sejauh ini Dan tidak panjang kata, mohon jaga kami dengan selalu mendoakan Agar tidak ada ketamakan dalam hati Supaya Jakarta aman bisa terwujud di kemudian hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebentar, sebentar, sebentar saya bingung Baik Tidak 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 Terima kasih Tidak 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 Selamatkan jiwa keluarga kita Saya mengajak kepada kita semua Untuk bersatu, bersama-sama Untuk berjuang bersama Menyelamatkan keluarga kita Mungkin bingung kenapa saya mengajak begini Karena selama ini kita terpisah-pisah Sementara kepentingan kita sama Ingin menjadikan Jakarta kuaman Untuk menjadikan Jakarta kuaman Jiwa kita harus tenang Oleh sebab itu Kami sudah menyiapkan program-program konkret Yang sudah kami sampaikan Dalam penyampaian persyaratan tadi Dimana Kita harus Pertama-tama adalah Bagaimana aman jiwa Aman jiwa baru bisa perut kenyang Kalau kita tidak Tidak tenang Sulit kita untuk bekerja Saya tidak ingin ada satupun rakyat Jakarta Khususnya yang berKTP Jakarta Itu terintimidasi oleh Setiap peristiwa kehidupan Yang kita lewati hari per hari Nanti Kemudian nanti akan kami sampaikan Konkretnya setelah Setelah Persyaratan yang kami Sampaikan tadi Dinyatakan diterima Karena memang ada Ada Waktu perbaikan Baru kami akan Konkretkan Sampaikan secara nyata Kemudian tokoh-tokoh yang ada Sebenarnya banyak yang akan hadir Tapi Beliau-beliau punya Agenda yang sudah terjadwal sebelumnya Dan ada juga Pak Ishan Nursid Yang juga akan hadir tadinya Tapi beliau Berhalangan karena Kurang Sedang kurang enak badan Dan Dari beberapa tokoh betawi Juga akan hadir Dan saya lihat ada di depan Sebenarnya banyak Cuman Kita Karena tidak Sifatnya independen Monggo yang mau datang Yang sedang ada kegiatan Silahkan Itu saja yang bisa kami sampaikan Ada lagi yang lain? Pak 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 Ya silahkan Untuk soalnya ini Yang kasus pecatutan Nik Kan hari ini Bahwa itu Kasih Hasil Penusulannya kan Dari abang sendiri Dan Bang pun ini Lihat soal kasus pecatutan Nik ini Bagaimana abang? Saya rasa Untuk itu Silahkan Dengan yang berbenang Kami hanya Peserta Kami adalah Pengantan Kami hanya menjalani Apa yang harus Terus kami jalani Terus kami jalani Terus kami jalani Fakta yang terjadi Kepada sporter Persija sendiri kan mengingat Stadion Digi Itu kan mahal Menurut Bapak Apa nanti yang akan ditawarkan Pak Terima kasih Ya baik terima kasih Jadi kami akan mengkaji Bagaimana baiknya Agar JIS bisa dipakai oleh Bisa dinikmati oleh Penggemar Persija Khususnya sahabat-sahabat saya Dari Jackmania Kalau memang Memungkinkan anggaran ada Maka Kalau perlu kita gratiskan Ada lagi yang lain Pada Pak Saya Apah dari Medi Indonesia Kita udah tau semua kemarin Ada dua pasangan calon yang Dadaftar Pak Ramona Anung dan Pak Rokano Dan satu lagi Ridwan Kamil Siswono Ini Bapak jadi Calon pamukas yang menutup hari ini Tapi karena Nggak didukung oleh Partai politik mungkin Dengan segala warna Mungkin banyak masyarakat yang Belum kenal Bapak nih Pak Ini acara disiarkan live Setidaknya di Youtube KPU Mungkin Bapak bisa Mengenalkan diri Pak Sama Mas pun juga mungkin bisa Ngomong juga Mas Kita pengen suara ini Terima kasih Ya Saya wakili saja Saya ucapkan terima kasih Kepada seluruh pemirsa yang Menyaksikan dari kejauhan Pada malam hari ini Saya Dharma Pongrekun Dan Wakil Calon wakil Wakil adalah Doktor Kunwardana Abiyoto Beliau dulu Dikenal sebagai Bayi ajaib Umur 12 tahun 8 bulan Sudah Kuliah Beliau sudah kuliah Dan Kami Kami dipertemukan oleh Tuhan Tidak ada rencana sama sekali Karena di awal Saya mendeklarasikan diri Tidak Belum ada terpikir Bahwa siapa yang akan mendampingi Hanya niat dan tekat Untuk berjuang Menggunakan Kesempatan Yang dibuka Yaitu jalur independen Kami Lakukan dengan nawaitu Hanya untuk Membela Rakyat Jakarta sekalian Agar Lebih baik ke depan Dan tidak Hanya menerima Janji-janji Bisa panjempol Sebagaimana yang BDIB Jawa Timur Puya Said Dan ketua Hanura Beserta Pak Zekjen Hanura Dan Rekan-rekan media Hadirin undangan Yang Saya muliakan Pertama Marilah kita Panjatkan Puji syukur Kehadirat Allah Suwana ta'ala Karena pada malam Hari ini Kami Saya Beserta Goshan Yang diantar oleh Pengurus DPD-PDI Jawa Timur Dan Pengurus Dari Hanura Disambut baik Di KPU ini Dengan Ramah-tamah Yang cukup baik Karena itu Kami mengusapkan Syukur kepada Allah Karena berkat Teridonya Pula Kami bisa Mendaftarkan Pada hari ini Bapak Ibu Sekalian Yang saya hormati Ini memang Saya Kenal Kushan Saat wawancara Saya haji Di meskah Jadi kenalnya Disitu Jadi ini Apa namanya Ya ada yang Jodohan Gitu Tapi Insya Allah Saya Selalu Berniat Di dalam Amanah Yang diberikan Kepada kami Saya Yakin Gusen Sama Bahwa Kami tidak Ingin Mengecewakan Baik dari KPU Maupun Bapak Aslu Kami akan Ikuti semua Ketentuan Yang berlaku Dan Itu juga Saya lakukan Mulai saya Jadi wali kota Bahkan Sampai dengan Menteri Nah Yang kedua Adalah Bapak Ibu Sekalian Terus Terang Ini Apa namanya Amanah Yang cukup Berat Bagi Saya Dan Tentunya Nanti Dengan Gusen Bersama Karena Saya Adalah Menteri Sosial Yang Ngeruasi Orang-orang Yang Teraniaya Dan Miskin Bagaimana Saya Melihat Persis Kondisi Jawa Timur Dengan Data Data-datanya Karena Itu Sekali Lagi Lima Tahun Kedepan Itu Akan Ditentukan Mulai Dari Hari Ini Karena Itu Tadi Selalu Saya Sampaikan Even Kemarin Dalam Satu Hari Saya Sudah Diminta Ke Surabaya Saya Tidak Kesini Saya Izin Saya Terbang Ke Jambi Kesuku Anak Dalam Yang Masuk Kedalam Hutan Tiga Jam Masuknya Dari Jambi Lima Jam Lapan Jam Kami Harus Jalan Nah Dari Situ Saya Melihat Bahwa Doa Mereka Yang Akan Orang-orang Teraniaya Ini Yang Akan Dikabulkan Karena Itu Saya Sempat Baru Sadar Kemarin Setelah Disampaikan Pak Don Ibu Ibu Tidak Bisa Melawan Doa Orang Surabaya Sebetulnya Ada Tempat Lain Yang Saya Pingin Setara Pribadi Tapi Ternyata Saya Tidak Bisa Melawan Doa Itu Ternyata Doa Orang-orang Itu Mengalahkan Semuanya Sehingga Saya Kembali Ke Jawa Timur Bapak Ibu Sekalian Ashramati Karena Itu Saya Mohon Dengan Hormat Baik Jajaran Ketua Beserta KPU Beserta Seluruh Jajaran KPU Dan Bawaslu Kalau kami Memang Salah Kami Siap Untuk Ditegur Tapi Kalau Kami Kalau Ada yang Lain Yang Salah Mohon Juga Dilakukan Hal Yang Sama Karena Sekali Lagi Saya Selalu Sampaikan Kepada Seluruh Setab Bawas Begitu Kita Diberi Amanah Maka Yang Dituntut Tuhan Adalah Keadilan Kepada Kita Saat Kita Mendapat Amanah Itu Itu Saya Kira Yang Saya Sampaikan Sekali Lagi Kami Akan Patuh Semua Insya Allah Saya Akan Patuh Dan Tapi Kami Suga Akan Menyampaikan Itu Bahwa Mohon Kami Diperlakukan Dengan Adil Seperti Itu Itu Yang Saya Kira Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Dan Mohon Maaf Pula Kalau Ada yang Kurang Berkenan Kami Bahkan Bidato Saya Karena Saya Dari Jakarta Pagi Tadi Disuruh Pulang Saya Disuruh Kesini Mampir Sini 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 Jadi Baru Pulang Tadi Jam Sengah Lima Saya Sengah Lima Terus Kesini Saya Kira Itu Bahkan Gosar Mungkin Juga Nggak Baru Tahu Jam Berapa Malam Jam Sebelas Malam Jadi Tapi Bumega Percaya Saat Itu Nyampaikan Mbak Risma Pasti Ada Pasangannya Meskipun Ketemunya Jam Sebelas Malam Itu Saya Kira Itu Terima Kasih Sekali Lagi Mohon Maaf Kalau Ada Tutur Kata Kami Ataupun Saya Berdua Dengan Atau Berilaku Yang Mungkin Tidak Berkenan Seluruh Jajaran KPU Dan Bawaslu Demikian Terima kasih Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih Disampaikan Baik Bapak Ibu Hadirin Yang Kami Hormati Selanjutnya Mari Kita Dengarkan Sambutan Dari Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum Yang Saya Hormati Para Pimpinan KPU Bawaslu Dan Sejajaran Yang Terlibat Di Dalam Pemilu Ini Yang Saya Hormati Bu Ya Dan Juga Bu Untari Dan Juga Mas Mas Teng Dan Juga Mas Sekretaris Hadura Saya Rasa Tidak ada Kata lain Kecuali Hanya Menyampaikan Bahwa Ini Ada Momentum Momentum Adalah Sesuatu Yang Memiliki Value Yang Sangat Tinggi Ketika Bertemunya Seseorang Yang Memiliki Keinginan Dan Harapan Yang Sama Saya Merasa Beliau Akan Mampu Memimping Saya Dan Juga Menyertai Kami Untuk Berpikir Dan Berbuat Dan Berdakwah Secara Hal Dakwah Bilhal Dengan Segala Sesuatu Yang Trek Rekod Beliau Yang Telah Miliki Sehingga Ketika Ada Informasi Yang Larut Malam Itu Saya Langsung Tidak Berpikir Lama Untuk Menentukan Itu Karena Saya Merasa Ini adalah Momentum Ibaratnya Kalau Baik Niat Baik Ketemu Niat Baik Insya Allah Menjadi Gayung Bersambut Kalau Tidak Baik Ketemu Tidak Baik Namanya Gayus Bersambut Tapi Gak Tau Gayus Sekarang Kemana Tetapi Intinya Saya Terima Kasih Dan Saya Yakin Kontestasi Ini Akan Dengan Baik Saya Melihat Dan Juga Kenal Dengan Beliau Beliau Melihat Track record Yang Baik Dan Juga Latar Belakang Yang Baik Membuat Saya Menjadi Merasa Prudent Untuk Ikuti Kontestasi Ini Ada Cahaya Di atas Merbabu Saya Percaya Kepada KPU Semoga Ini Semuanya Bisa Menjadi Pegangan Kita Karena Trust Adalah Kuncinya Saya Trust Dengan Burisma Burisma Pasti Akan Bisa Membawa Jawa Gersih Dengan Niat Tulus Yang Bersih Terima Kasih Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Jawa Timur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Yang Sama-sama Kita Hormati Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Ibu Tri Risma Harini TNK Haji Sahrul Ashar Asuta Tau biasa Manggilnya Gus Han Ketua DPD BDI Perjuangan Beserta Sekretaris Ketua DPD Partai Hanura Beserta Sekretaris Dan Segenap Rombongan Yang Hadir Terima Kasih Pada Kesempatan Di hari Ketiga Ini Telah Mengunjungi Kantor Kami Untuk Mengusulkan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Periode 2025 2030 Yang kami Hormati Kolega Saya Di KPU Provinsi Jawa Timur Ada Pak Khoirul Umam Pak Habib M. Rohan Pak Miftah Hurozak Kemudian Pak Eka Wisnu Pak Insan Koryawan Pak Nur Salam Tujuh Anggota KPU Laki-laki Semua Diampu Oleh Ibu Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Cuma Ibu Sakitaris Yang Dapet Tepuk Tangan Cuma 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 30% Kolega Kami Di Penyelenggara Pemilu Provinsi Jawa Timur Ada Kawan-kawan Bawaslu Ketua Bawaslu Mas Waris Bu Endah Bu Eka Bu Sisin Dewinta Hayusinta Kemudian Pak Rusmi Fahrizal Terus Bu Nur Elia Anggraini Alhamdulillah Banyak Ibunya Hadir Di Kesempatan Ini Dan Segenap Pihak Kawan-kawan Media Yang Meliput Menunggu Sejak Pagi Menemani Kami Sejak Hari Pertama Kemudian Kawan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur Kawan-kawan Pihak Kepolisian Yang Sudah Kerja Siang Malam Mengamankan Proses Pelaksanaan Tahapan Yang Memang Sudah Terjadwal Sejak Awal Ditetapkan Dalam Bentuk Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Dimana Mulai Tanggal 27 Sampai Dengan 29 Agustus Merupakan Tahapan Pendaftaran Baik Itu Untuk Pemilihan Gubernur Maupun Pemilihan Kui Kabupaten Kota Kabupaten H